bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam video pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang teknik analisis korelasi sederhana kenapa kita menjemputnya sederhana karena ini terdiri atas satu variabel independent dan satu variabel dependent ada pun variabel independent atau variabel bebas itu ialah iklan yang kita notasikan sebagai X dan penjualan yang kita notasikan sebagai Y dengan data-data seperti yang anda lihat pada sheet ini ada pun pertanyaan-pertanyaan adalah apakah ada hubungan antara periklanan dengan penjualan dalam kali sini kita akan menganalisis hubungan atau analisis korelasi dengan menggunakan rumus yang sudah kita bicarakan pada video sebelumnya dan kali ini kita akan menerapkan rumus tersebut dalam aplikasi Excel akan diperhatikan semua nah di dalam korelasi kita masuk dalam sheet yang selanjutnya yang mana di sini ya akan kita bicarakan pembahasannya kita akan melakukan analisis korelasi dengan menggunakan formula yang pertama dimana R sama dengan sigma EQ per akar sigma E kuadrat dikali sigma Y kuadrat nah kalian perhatikan ya kita ya dari data yang tadi kita akan membuat tabel analisis seperti sheet ini ya Y iklan dengan data 2 5 7 9 11 13 15 sampai 28 dan Y ya adalah variabel terikatnya dengan data 3 8 9 12 15 sampai 36 sini kita membutuhkan beberapa kolom tambahan yang pertama yang pertama adalah X ya X ini ya kita perlu dari X dikurangi X bar atau X rata-rata dan Y sama dengan Y dikurangi Y X bar dan di sini ya kita akan menambahkan 3 yang pertama kita akan menambahkan 3 kolom lagi yang pertama ini kita sebut sebagai X ya sebagai X kuadrat atau kalau kita menggunakan notasi dalam formula Excel kita menggunakan ship ya topi 2 begitu juga begitu juga disini kita menggunakan Y sip angka 6 dan 2 ini maksudnya adalah Y kuadrat ini adalah Y kuadrat selanjutnya ya kita buat lagi Y ya X kuadratnya kalau kita menggunakan tulisan yang biasa X kita cari di sini di zoom simbol simbol terus kita cari 2 di agak sini insert close begitu juga yang di Y Y kuadrat kataan tengah masuk ke inset cari simbol klik 2 di atas kotor kuadratan ini kita insert close oke nah sekarang apalagi yang kita butuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan adalah kita mengalihkan ya disini ada kolom 3 satu lagi yaitu E Y sekarang diperhatikan ya X Y dengan menggunakan formulawan ini R sama dengan sigma X Y disini dia sigma X Y per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat nah untuk menentukan berapa besaran rataan X ya kita jumlahkan dulu disini jumlahnya berapa kita gunakan menggunakan fungsi sum atau sum ya kita menggunakan fungsi sum untuk membuat formula di dalam Excel kita akan selalu mendahulukan Y ya kita selalu mendahulukan maaf I'm sorry kita selalu akan mengedepankan sama dengan seperti yang anda lihat disini ya sama dengan sub buka kurung untuk menentukan berapa rataan akan di blok dari atas straight sampai ke bawah terus tutup bu kurung enter begitu juga yang disini sama dengan su ya buka kurung kita geret nah ceco kurung enter nah untuk menentukan berapa rataannya kita menggunakan menggunakan dua formula yang pertama kita menggunakan fungsi average ya sama dengan average 16 ya sama aja disini adalah 16 begitu juga yang di sebelah disini ya apakah anda mau yang pertama tadi kita menggunakan average ya sama dengan average kolom baris c5 sampai c19 kalau disini kita menggunakan dengan pembagian secara biasa ya kita hitung dulu berapa ini kira-kira 300 ya 300 kita bagi dengan jumlah n 20 ya atau kita menggunakan lagi average burung buka kuru kiret enter sama ya hasilnya sama kita ulang tadi adalah kita menggunakan rumus sama dengan 300 dibagi 15 300 ini merupakan Jumlah data penjualan Dan 15 ini adalah jumlah Sample nya Sample 15 Sekarang kita akan menentukan Rataan itu yang kedua kita menggunakan Appreties yang tadi Api Ini dia Klik dua kali Carat Dari kolom ini Sampai ke bawah Enter Oh iya ada yang salah Api depth kita Api lagi sebenarnya Api Average Enter Oke Hasilnya sama ya Hasilnya sama Selanjutnya Kita akan menentukan Berapa nilai dari X ini X Dikurangi dengan X bar Ini dia Rataan X rata-rata Berarti sama dengan Dua Dikurangi dengan Dikurangi dengan Enter Min 14 Kalau belum jelas Kita ulangi Yang kedua sama dengan Nilai X Iklan ini Kita kurangi Dengan rataannya 16 Ini ratanya Kalau sudah Enter Bisa ya Nah Kalau sudah seperti itu Kita tinggal geres aja Kita tinggal geres aja Negri Dikurangi Dikurangi Per адam Dikurangi Dikurangi Angi Dikurangi E party Dikurangi Dikurangi E party Ma откры Dar Dikurangi 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 Di Dikurangi Dikurangi Zoom Kekurung Usahakan Pengurangan penjumlahan pada X Ini harus Bernilai dari Harus jumlahnya itu 0 Kita lanjutkan ke Y Sama dengan Jumlah sampel Y 3 Dikurangi dengan Rata-ratanya 20 Enter Kita ulang Sama dengan Y Dikurangi dengan Rata-rataannya Ini dia 20 Terus kita bikin Untuk Agar dia tidak bergerak Kita memberikannya dengan Membukukannya dengan Setring Bagaimana setring? Kalau di laptop yang saya gunakan Fn F4 Enter Maka tinggal kita Deret Sama dengan Kita gunakan zoom Oke Tuk kurung Kita enter Harus 0 ya Usahakan Di baris jumlah X ini Yang disini ya Harus 0 Bagaimana kunci 0? Pasti ada kesalahan Dalam penjumlahan Ataupun di dalam Pengurangannya Bisa ya? Bisa kita Pahami Nah Sekarang kita akan Menentukan Berapa jumlah Dari X ini Ya X kuadrat Artinya kan 14 dikali 14 Sama dengan Kalau kita menggunakan Persamaan Yang ada di dalam Formula Excel Maka caranya Ialah Caranya Ialah E Ini Sip 6 2 Enter Kita ulangi Sama dengan X Ini X yang ini Terus Sip 6 Ini ya Topi 2 Ini pengkwadratasan Maksudnya Enter Hub Kita geret Sampai ke bawah Ya Ini berapa Terus Disini Kita gunakan Samp Ini berapa Kita gunakan Zoom Maksudnya Humpung ada Waktu Sampai dengan Ini Y Sip 6 2 Enter Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan 1314 Nah Untuk X Y Ini artinya Dikali X Dikali Y Sama dengan E Ya Ini Kolom E Dikali Sip 8 Dengan Y Ini dia Y Enter Dan sekarang Kita memasukkan Hasil Hasil Analisis Kita ini Kedalam Formula Satu ini Dimana R Sama dengan Sigma X Y Per Akar Sigma Y Kuadrat Dikali Akar Sigma Y Kuadrat Nah Sekarang bagaimana Caranya Caranya Silahkan Kita akan Mengkompersi Rumus Ini Kedalam Formula Excel Sama Sama Dengan Ya Kedalam 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 Kita Kira Hasilnya Berapa Sekarang Ini Sama Dengan Zoom Buka Kurung Kedalam 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 Per S I RT Buka Kurung Sigma E Kuadrat Ini Sigma E Kuadrat Dikali Akar Sigma Y Kuadrat Tutup Kurung Hasilnya Adalah Kita Ulangi Dulu Ya Kita Ulang Kita Akan Memasukkan Kita Akan Menerjemahkan Ini Ya Kita Akan Menerjemahkan R Sama Dengan Sigma E Per Akar Sigma E Kuadrat Dikali Akar Sigma Y Kuadrat Sama Dengan Ya Kita Ulang Dulu Sama Dengan Sigma E Ini Jumlah Ini Ya Sigma E Per SQ Akar Ini Ya Kalau kita Menggunakan Permula Di dalam Excel Akar Disebut Sebagai SQ RT Kita Klik SQ RT SQ RT Terus Akar Sigma X Kuadrat Ini Dia Di bawah 950 Ini Diklik Saja Ya Dikali Ini Dikali Dengan Akar Sigma Y Kuadrat Sif 8 Y Kuadrat Itu Adalah 1314 Tutup Kurung Enter Yes Berarti Hasilnya Itu Adalah 0,994 Jadi Keterangannya Bagaimana Keterangannya Ingat 0,9 Sampai 1 Itu Adalah Hubungannya Sangat Kuat Ya Hubungan Sangat Kuat Keterangannya 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 hasil dari perkara jadi hubungan antara kegiatan periklanan dan penjualan itu sangat kuat itu sebabnya kalian tidak heran betapa banyak cara orang melakukan promosi yang ditujukan untuk bagaimana semua produk mereka itu bisa dikenal dan dibeli oleh masyarakat jadi hubungan antara periklanan dan penjualan itu dalam anasis ini adalah 0,994 yang demikian hubungannya sangat kuat kalau ada pertanyaan silahkan kalian masukkan ke kolom komentar dan kalian juga harus memberikan support pada video ini dengan cara klik subscribe like and share baik itu pembahasan kita pada permula yang pertama ini selanjutnya pada video yang akan datang kita akan membahas rumus korelasi product moment person dan kalian selalu ikuti video ini untuk menambah wawasan bersama sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati